Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narocas Channel Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Stefan Moore Permainan ini terjadi pada tahun 1990 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Moore memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan G6 Lalu D4 dan gajah G7 Dilanjut kuda C3 dan baru peon D6 Kita memulai permainan dengan sedikit pasif Tentu berbeda dengan sang magician kita yang langsung memainkan peon GF4 Baiklah, lanjut lagi kuda C6 menyerang peon Tal langsung melindungi dengan pengembangan gajah ke E3 Semua kuda mulai dikeluarkan Kuda ke F6 Tal juga sama dengan kuda ke F3 Ya, kuda hantu Moore menjelaskan tugas opening Dengan rokade pendek Oke, karena peon F sudah maju Tal memulai menteri ke D2 Persiapan untuk rokade panjang Di sini hitam punya banyak opsi Seperti peon A6, B5, E6 Atau mungkin E5 Tapi Moore memulai langsung bawa kudanya ke G4 Menyerang gajah Tal masih ingin merawat gajahnya ke G1 Lalu permainan kembali dilanjutkan dengan gebrakan peon ke E5 Mencoba memberi kontrol peon di pesat papan Tapi Tal memilih pemajukan peon untuk mengusir kuda Kuda A5 ada peon B4 Kuda ini memilih balik lagi Oke, Tal masih mengusir kuda kawannya ini dengan peon H3 Dan setelah kuda ini juga balik lagi ke F6 Kini baru ada pertukaran peon kali E5 Jelas ini juga dimakan betalik Dan perlu diketahui Peon ini gak gratis ya Saya ingin tunjukkan untuk sekedar sharing saja Jika kuda memakan peon Hitam bisa main benteng E8 Atau langsung memakan peon E4 Mengorbankan kuda sekalian juga gak apa guys Karena jika kuda memakan Menteri ke H4 suka kuda Raja gerak makan kuda Jika kuda menutup Masih bisa benteng E8 Atau langsung memakan kuda Ya, dan jika udah seperti ini Biasanya ke depan hitam akan bisa lebih mendominasi guys Ini sebenernya hanya salah satu jebakan pada Kings Indian Game Semoga bisa membantu Dan oke, kita kembali ke permainan Tentu Tal gak terkena jebakan seperti ini Dia mengeluarkan gajahnya lagi ke C5 Mengancam benteng Hitam juga senang Karena setelah benteng ke E8 Dia bisa lebih aktif Tapi kini Tal juga dapat tempo untuk kurang-kurang panjang Oke, mengetahui posisi ini Mor langsung berbalik agresif guys Dimulai dengan pion C6 Menawarkan pertukaran Tal langsung menerimanya saja Bukan kuda memakan balik Tapi menteri ke A5 Menyerang gajah dan pion A2 Tapi Tal juga masih mengabaikannya Dan terus memakan pion Untuk mengancam penteng dan performasi menteri Jadi pion ini harus dimakan terlebih dahulu Baru Tal memunturkan gajahnya ke A3 Menyelamatkan gajah sekaligus menelundungi pion Ya, setelah file B dan C terbuka Mungkin Hitam bisa lebih leluasa untuk menyerang Dia memulainya kembali dengan kuda C6 Tal menjawab dengan gajah C4 Lanjut benteng A ke D8 menyerang menteri Hanya dibalas dengan menteri ke F2 Sekaligus membuat serangan tidak langsung di pion F7 Tapi Mor ingin terus berperang dengan kuda D4 Tal gak mau menurunkan kudanya Dan memilih menyerang balik dengan kuda G5 Masih fokus pada target pion F7 Oke, benteng D7 menambah penjaga pion Dan disini Tal punya langkah unik gajah B5 Terlihat jelas gajah menyerang benteng di diagonal yang sama Atau bahasa tekniknya biasa disebut dengan tusuk sate guys Memang serangan ini tuh simpel Tapi cukup ribet untuk menjawabnya Gak mungkin menteri memakan gajah kan? Dan di partai aslinya kuda yang memakan gajah Tapi kalian harus tahu terlebih dahulu Jika gerakan terbaiknya adalah benteng C8 atau D8 Memasarkan bentengnya untuk hilang Mungkin ada yang penasaran Bagaimana jika gajah menutup? Oke, kita lihat dulu Jika gajah menutup Tetap gajah memakan gajah Dan jika kuda memakan balik Jelas benteng memakan benteng Dan ini mana jadi benteng gratis guys Karena jika kuda memakan Tal udah siap dengan menteri memakan pion F7 skak Raja ke halapan Dan lanjut menteri memakan benteng skak Ini udah jelas banget skak mat ya Ya inilah yang saya maksud Taktik simpel Tapi ribet untuk dijawab Dan oke kita kembali ke permainan Yap, disini kuda langsung memakan gajah Dan setelah telah memakan benteng Menyerang gajah dan pion F7 Bor langsung menjawab dengan gajah C6 Ya jelas benteng memakan pion Dan kita masuk pada bagian perang yang sesungguhnya Pertama, Mor memakan kuda Lihat, jika pion memakan kuda Menteri akan memakan gajah skak Dan akan berbalik unggul hitam Karena benteng bisa membantu untuk melakukan skak Jadi jawaban tal memakan kuda dengan benteng Kalian juga perlu tahu Jika gajah memakan Menteri makan balik akan mengancam gajah Dan ancaman skak mat Mor merespon dengan kuda memakan E4 Menggarpu kuda benteng dan menteri Ya, yang ini udah jelas kuda memakan kuda Dan setelah gajah memakan kembali Mungkin jika saya di posisi ini Saya akan main benteng ke F7 Tapi tal punya perhitungan lain Menteri ke E2 Menawarkan pertukaran benteng dan gajah Apa resikonya jika gajah memakan benteng Tentu menteri makan gajah Pion E5 bisa dipaksa berhenti Sedangkan pion B dan C tal bisa bekerja sama maju untuk berpromosi Teknik ini membutuhkan kalkulasi pond race yang sangat dalam Gampangnya tal ini ngitung segala kemungkinan pion-pion ini untuk berpromosi Jadi Mor juga tidak memakan benteng Tapi memakan pion G2 terlebih dahulu In between move Sekarang jika menteri memakan gajah Gajah juga berani memakan benteng Karena pion G2 hilang Dia bisa memakai senjata yang sama dengan pion G dan H Nah, kini balasan tal baru benteng ke A6 Menyerang menteri Menteri G5 melindungi gajah Serta menambah penyerang benteng Tentu benteng ke D1 Kabur dan balik menyerang menteri Di sini menteri E4 adalah gerakan terbaik Tapi saya rasa Mor ini udah terkuras stamina-nya Atau bisa jadi waktu hampir habis Saya juga gak tahu pastinya ya Tapi dari sini dia mulai membuat beberapa langkah yang kurang bagus Pertama menteri ke B7 Gerakan ini menekan benteng Tapi membiarkan tal untuk bisa melakukan skak ke C4 Oke, raja ke H8 Disusul dengan benteng ke E6 Jelas Mor tidak mau menukar benteng Untuk itu dia keselapan untuk kembali menyerang menteri Kalian tahu balasan dari tal? Benteng ke E7 mengorbankan menteri Guys, ini siapa yang blunder? Apakah terlupa jika menteri masih dijaga gajah? Saya akan analisis terakhir Mungkin hitam bisa membalas dengan menteri ke C6 Kombinasi ini menyerang kruis si Alpion C2 Jika menteri memakan, makan balik dengan gajah Oke, tapi saya tahu Ada yang melihat benteng D8 skak kan? Memang hitam terlihat seperti blunder Tapi tinggal makan aja Jika menteri memakan menteri Maka gajah ke H6 skak Ini langkah paksa raja ke B1 Dan benteng D1 skak mat Sangat disayangkan jika putih malah yang jadi kalah kan? Jadi lihatlah taktik dengan lebih dalam Dan oke, kita kembali ke permainan Sayangnya Moore terlalu pede dengan memakan menteri gratis tau Yang akhirnya dijawab simpel dengan benteng D8 skak Ya, dan disini juga Stephen Moore langsung menyerah Dan biar langsung saya lanjutkan aja Karena hanya langkah paksa gajah menutup guys Dan jelas makan gajah skak mat Partai yang penuh taktik Saya rasa keduanya bermain sangat-sangat bagus Sangat menghibur juga jika dilihat secara teknikal Tapi meskipun begitu Masih ada faktor lain manusianya guys Seperti mental, stamina, dan juga waktu Dan disinilah saya rasa Mikhail Tal yang lebih unggul Sehingga ini menyebabkan Stephen Moore bermain cukup buruk di gerakan terakhirnya Ya, saya rasa itu dulu Dan oke loh kawan-kawan, sekian dulu video kali ini Semoga videonya bisa menghibur dan bermanfaat Dan hanya salah kata, saya mohon maaf Salam just lovers, terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax